Satu waktu di depan Satu kata Hidup ini perjuangan Rakyat Tuhan Selalu ada untuk kita Jangan ragu lagi Asa ilmu iman takwa Satu waktu di depan Satu waktu di depan Yakin kita pasti akan besar Meraih asa luka tercinta Sisihkan lemah Tanggallah ke depan Kau akan semangat dapat berada Terus berkaya selagi bisa Tak mudah melelah dan putus asa Berada di malam Satukan upaya Udah salah satu langkah di depan Yakin kita pasti akan bisa Meraih asa Terus berkaya selagi bisa Terus berkaya selagi bisa Tak mudah melelah dan putus asa Bergerang di tangan Satu waktu di depan Bergerang di tangan Satu waktu di depan Belesah satu langkah di depan Well ladies and gentlemen May I have your attention please Our opening ceremony is about to begin Please have a nice seat And back your position Also we are kindly reminding you To mute the microphone Thank you Thank you Thank you Thank you Excellencies, distinguished ladies and gentlemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, konnichiwa Good afternoon ladies and gentlemen Welcome to the international webinar We broadly present The international webinar And detail elementary school teacher Competencies in inclusive education This webinar held by Primary teacher education department Universitas Negeri Surabaya On Friday 3rd September 2021 Before we proceed to the program today We would like to express on sincere gratitude to Excellency The director of Universitas Negeri Surabaya Prof. Dr. Nur Hasan M. Kes Excellency The dean of faculty of education Universitas Negeri Surabaya Dr. Randes Muhammad Nur Salim M. Keselency Excellency The head of primary teacher education department Universitas Negeri Surabaya Dr. Randes Minto Hari MPD Excellency Mr. Jun Kawaguchi PhD As the speaker and the lecturer At the University of Sukuba, Japan Excellency Professor Dr. Budianto MPD As a speaker and the lecturer At Universitas Negeri Surabaya, Indonesia Honorable Mr. Ulhak Sudi SPD MPD As the moderator And the lecturer Of a primary teacher education Universitas Negeri Surabaya Excellency Distinguished ladies and gentlemen I am Nadia At INS Being great honors for me To accompany you During the event Ladies and gentlemen This meeting will provide you plenty of opportunity To listen and gain insightful information From the speakers About inclusive education For your information Inclusive education Is a part of education transformation To offer education for all students Therefore every student with or Without disabilities Has the same right to get an education The student with disabilities Can learn in the same school In the same class together With the regular student Without any exemption For sure This will be discussed In detail By our two outstanding speakers Therefore Please follow our event To the end Honorable Distinguished ladies and gentlemen Step on to the following agenda Is singing national anthem Indonesia Raya And Universitas Negeri Surabaya And Universitas Negeri Surabaya And Universitas Negeri Surabaya And Universitas Negeri Surabaya Di sekat among the famous Foresчит People But witnesses Whoresforce Indonesia Lauri Foresent And Universitas Negeri Surabaya And Universitas Negeri Surabaya Yates And Universitas Negeri Surabaya Indonesia Kerempen selamat menikmati 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 the webinar wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati and got phd selamat menikmati japan japan wow selamat menikmati 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 kolom terimakasih 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 i was so surprised to introduce myself so carefully very overall my uh cv you know i have i had to submit the more decent publications the recently of course i published a lot uh 2000 uh 1920s about teacher educations for inclusive education uh anyway thank you very much sir the problem i've never seen like this wonderful introductions so memorable occasions okay uh can you see my slide yes clear sir okay thank you very much okay uh uh today i'll talk about the teacher education reform for special needs education in japan the uh as a case study the japanese case okay uh so please differ the japanese case for uh in the nation inclusive education setting so this is a brief history the in japan first we established special educations for special education schools for deaf school for blind in 1897 and 1897 uh we established the uh mentally related children then after that after world war ii we said the uh schools for blind schools for the the made compulsory uh everyone needed to go to school then in 1979 uh schools for children with disability made compulsory like these things that uh originally ii the special schools and special education were developed then after that uh slightly it changed uh now this is a uh education system of japan the later i'll explain but now we don't have uh special schools we have schools for special needs education now the name was changed then this schools for special needs education has uh education has uh all school level education level from primary to elementary lower secondaries upper secondaries a university is of course totally different but other setting is a uh in one school okay then just classroom is different right these things and uh basically other general elementary schools uh lower secondary school is a local government local government need to establish but for schools for special needs education were organized by central government or prefecture government like a tokyo osaka kyoto like this is a prefecture government they operate special school uh schools for special needs education okay then the number of children the number of children are like these things in regular school irregular schools are uh children with development disabilities they are going to regular school then ratio is about 6.3 percent okay then in regular school uh special support services in resource room it's just 0.5 uh percent then they set the classes for special needs education it's 1.37 percent and severe disability really severe uh children go to schools for special needs education the ratio is 0.6 percent okay then as a total as a total as a total is a uh 6.3 plus 2.5 the total is a eight percent or nine percent nine percent nine percent children have a special needs uh recently then uh this is uh uh class size the class size regulations uh national average the one teacher teach uh 28 28 elementary school children then 33 for lower secondary school children the standard as a by row the maximum is a 40 but uh special needs education class size is national size is a 3.1 then uh standard by row the maximum is eight one teacher teach uh maximum the eight the schools for special needs education national average is three children one teacher teach only three and then uh by row the maximum is a six children with special needs if the children has a single disabilities if children have a multiple disabilities the maximum is three that's why the education cost is very high uh 80 80 80 000 us dollars per year per child it's very expensive right but if inclusive setting is a uh just 10 percent 8 000 us dollars per child per year that's why now minister of foreign minister of finance would like to introduce and develop inclusive education more and more but minister of education are really worried about the quality court of education that they are still keeping schools for special needs education then school for special needs education should assist regular schools or they developed they fostered special teachers teachers then they dispatched to regular schools so otherwise only inclusive setting only regular school it's really tough teacher cannot take care of the children because the maximum is a hotel the lots of uh children then number of special needs children is rapidly increased in japan but not only in japan but also for all of the world the number of special needs children is rapidly increased because new phenomenon or new disability new types of disability new types of disability are found year by year that's uh the category the scope of special needs education is rapidly expanded okay then uh according to world bank unesco the who the calculation by 2050 almost 20 percent of children 20 percent of children become special needs children that's the number of special needs children becomes a lot in fact uh this is a enrollment uh student number of special education sorry it's a japanese mixed uh but the bottom one the orange color one is a preschool kindergarten okay the number of special needs children is not changed it's almost same but the green one is a primary school primary school is a number of special needs children is increasing then junior high school the lower secondary school the blue line is increased then upper secondary school is a red one red line is as you see the number of students is increased this is the same phenomenon for all over the world the upper grade you know higher education level the children becomes more there are lots of special needs children it's a phenomenon but faculty side or teachers side you know teachers play school uh sorry teachers in elementary school they are trained somehow but upper level the high school or upper secondary school the teachers are not trained as you see the four university 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 professors are not trained for to take care of the children right it's a big gap in the japan the population population under 15 years old is decreasing decreasing we don't have enough number of children only a few children but but the number of children with disabilities is increasing okay it means indonesia is maybe the population is not like this you have a lot of children right more than japan of course then that's why the number of special needs children is more rapidly increasing compared with japan u.s finland norway the european countries okay that's why in indonesia special needs education inclusive education is more important than other countries than japan the u.s europeans okay the next the special needs education system in japan uh we call uh special support services in resource room in this is inclusive setting okay then special support means individual or small group lessons for several hours in a week okay then oh this is an inclusive inclusive setting we call the inclusive school but in inclusive school we set the special places it's called resource room then in resource room there are some special teachers okay that is other school the inclusive setting okay but the space is a resource room then teacher made a small group or one by one individually then teacher teach okay that's uh uh this is uh types and the types of disabilities and uh education settings the resource room the children with low vision children or hard of hearing or physical disability we call the mild mild disabilities and including autism ld adhd like this new types of disabilities also using resource rooms okay then classes for special needs education uh children with low vision uh children with low vision hard of hearing intellectual disabilities health impairment speech impairment emotional uh like these things okay therefore classes for special needs education in inclusive school inclusive school okay these two resource rooms and classes for special needs education are in inclusive schools okay then separately schools for special needs education these children are very severe very heavy types of disabilities okay totally blind totally deaf the intellectual disabilities severe physical disability severe health impairment right these children are schools for special needs education uh schools for special needs education okay then these schools these schools these schools are schools for special needs education uh basically teacher need to follow the national curriculum however there are special adaptations for intellectual disabilities okay that's not necessarily to follow the national curriculum uh they can adjust the difficulties or severeness for intellectual disabilities disabilities and activities 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 are very important like music dancing a song uh the physical movement it's more important they take much time for children not just mathematics or languages these things and of course the like a carpenters or paper craft like this vocational training also uh very important for them you know uh these things you know really professional in fact the schools invite the professional uh people like a carpenters or uh pan bread bread making or uh coke is like these things because after they graduate from special schools uh they need to work right that is they need to have special skills vocational skills otherwise they cannot survive without parents posters uh okay then we had the big system reform in 2007 okay uh before that by 2006 we had the single category specific special schools and legally classified the special needs education at the regular schools okay then school need to endeavor uh to take care of the children to provide the advice for support to regular schools in regions that is a system is like this by 2006 we call the schools for blind schools for deaf schools for children with and directly disabilities like this we have three types of special schools but nowadays all uh these schools become schools for special needs education we call the schools for special needs education then as i mentioned the mild types of children are going to regular schools it means inclusive education setting okay then what happened uh in regular schools uh in regular schools and regular classes uh there are lots of uh children with disability of course mild types of disability not severe one but regular teachers regular school teachers are really you know uh not surprised but really tough okay they need to accept but they don't know how to take care of them they don't have enough skills how to take care of them that's why they you know first time you know a lot of lots of people complain okay oh teacher what are you doing but this is a totally wrong idea you know in fact other countries other countries uh like i forgot malaysia that i said malaysia or uh thailand vietnam i visited and some african countries in marawi kenya uh lots of people said especially minister of education said our teachers don't have motivations to take care of children no 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 i told them no no they have a motivation they have a good attitude okay they have a good attitude they would like to welcome those children but they don't have enough skills or enough uh experience that's why we have to support teacher okay we have to assist teachers this thing is important okay i i'm telling all people in the world don't complain teacher's attitude teacher has a good attitude teacher has a very positive attitude attitude and the positive skills that way we have to focus on helping teachers okay this is a point this is a point teachers are not bad teachers are always correct okay then how do we support okay we decided all of the schools okay uh we provide the coordinators special needs education coordinators okay the coordinator's job is you know uh coordination with regular classroom and resource rooms special classes and even home okay that is this coordination okay it depends on children okay you're uh this week you go to this class you go to resource room uh you go to this thing then what happened in resource room what happened in special classes then uh coordinate they transfer the information okay the situations okay and home teachers and the parents also uh transfers information this coordination coordinator's job the coordinator is very uh tough that is one school sometimes uh two or three coordinators okay and uh special needs students education committee also uh important job uh committee uh provides a special teachers or in-service teacher education you know they provide okay then uh lots of support lots of support we have uh the images like this okay one teachers and the schools of course regular schools is a main okay me but uh from outside like university the social welfare the river medical care and other schools need to support all of people should support schools or teachers otherwise in inclusive schools cannot take care of uh children okay for example salamanca statement uh uh it's time already sorry no 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 so it is integrated between uh the home with elementary with the nursery with university all is integrated sir all in one yes 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 then they need to support yeah support the regular schools okay thank you uh yes that's so uh as a system reform like this the promote education appropriated for people and students with and students with severe or multiple disabilities okay then uh basically the children or parents can decide which school should go that's why very severe children can choose inclusive setting okay but on the other hand uh schools need support okay uh then enhance the support for children with the ld and adhd the ld and adhd the now the number of ld and adhd is rapidly increased in regular schools it's a big uh challenge in japan one and last one improve the uh comprehensive support comprehensive support from the uh level of preschool to after school or okay comprehensive support is a key so now this support yes yes and uh uh system reform for teacher education teacher education uh before 2006 you know a student uh student uh student teacher learn only one subject and i mean that for only one types of disabilities okay like uh visual impairment or uh hearing impairment only this but oh just okay okay but nowadays uh but nowadays the student need to study all of types of disabilities because they becomes a teacher in regular school the inclusive education setting that's why uh ld student adhds or whoever whoever teacher need to teach but not so deeply not for specialized okay uh a little bit shallow we call it shallow but it's okay the teacher can have a confidence and a basic skill basic skill is important if really serious cases happen teacher it's not teacher's responsibilities teacher need to get the support from outside okay otherwise inclusive education doesn't work okay if everything oh teacher 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 please do teacher it's not good teacher have only basic skill only basic knowledge it's okay then teacher can have a confidence and have a good attitude for children okay welcome 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 okay then severe things happen oh please help please help it's important okay sometimes a university student help or parents can help or volunteers can help okay and of course a specialist should take responsibility okay this is realistic of inclusive educations okay ideal inclusive education like a salamanca statement or other policy paper really ideal you know all of children are welcome and teachers should have i should take care of i should take care of every children i know it's impossible full inclusion is illusions it's impossible teacher can have only basic knowledge and skills then they have a positive attitude and welcome all of children this is important important matters okay this is a flow of the history okay uh first last uh last one is a uh barriers to promote the inclusive education the recently uh our studies found it's these things you know uh father's attitude father's attitude is a uh good mother sometimes you know uh especially the children with disabilities okay okay let's maybe uh welcome the inclusive setting but children without disabilities these children's mothers you know after two against inclusive setting that's why we have to to convince the children children with disabilities mother okay it means what's the merit what's the merit for children with disabilities by inclusive education setting okay we have to show with evidence-based research okay it's a wonderful result is a inclusive education setting the children with disabilities also can develop their non-cognitive skills like cooperation skills or leadership endurance communication skills these things okay then we have to convince mothers or let's welcome all of children okay then we have to support teachers okay this is important okay okay that's all thank you very much uh thank you very much what a great presentation dr kawaguchi that's great so uh before uh we continue to the second presenter i would like to to make a summary first a little bit summary of what the dr kawaguchi presentation so um the history teacher education for special need children in japan uh the presentation for from dr kawaguchi and special needs education and system of education in japan and the ratio the teachers with the special need children's the higher grade uh the more special needs the students have comparing with japan's which have a fewer population than indonesia the children of indonesia that have a bigger populations potentially have more special needs students uh before reformations uh japan uh divided into three resources room classes for special need for education school for special need education uh and then the curriculum special need education same with the regular school and maybe with this uh small adaptations because there are special students and plus activities to promote independence and the last uh in the 2007 there's a reformations uh because um there are there are there make a difference between school system into one uh it become the comprehensive support uh system reform uh since 2007 uh the uh the the promote educations appropriately for pupil and students with severe and or multiple disabilities and enhance the support for children with ld or adhd in a regular school through the function of schools for special needs education as the local center of special need educations and improve the comprehensive support that's the key word the comprehensive support from the level preschool to after gradations through the cooperation with related organizations of welfare medical care and labor okay once more thank you for the presentations but stay tuned with us uh because uh because we have the second presenters and then we have a question and answer now i would like to uh i would like to invite the second speakers is professor dr budyanto mpd disini bapak ibu saya akan merubah i'm sorry dr jun i use bahasa because most of indonesia there are some chat room as there is a Indonesian of the translation so i i use a Indonesian with a prof budyanto nah nah prof budyanto kita menggunakan bahasa indonesia nge prof uh sebelum prof budyanto presentasi saya akan menampilkan kurikulum siti dari prof budyanto prof mohon ijin ini mohon maaf dosen saya ini saya takdim sama beliau yang sering ajak saya kemana-mana ini maupun ten prof oke um dan 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 untuk dan saya dan pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal tahun 2006. Kemudian pengalaman beliau di tahun 2008 sampai dengan 2010, konsultan pendidikan inklusif Kemdikbud, kemudian 2011 short course tentang implementasi pendidikan inklusif di Flinders University di Australia Selatan. Ini adalah kolaboratif research beliau di 2011, ada best practice inclusive education in Japan, Australia, India, dan Thailand and how to be implemented in Indonesia. Sumber dana dari Chris Tsukuba University Jepang 2012 sampai sekarang, pengembangan sistem isyarat signalong Indonesia dan pendidikan inklusif, pendidikan kolaborasi dengan Open University, kemudian 2017 sampai dengan 2019, yaitu pengembangan pendidikan inklusif di perguruan tinggi, kolaborasi konsorsium pendidikan inklusif Indonesia dengan konsorsium pendidikan inklusif di Eropa. Universitas, University of Alacante, Spanyol, University of Peru, Yunani, dan Glasgow, Caledonia University di UK, sumber dana dari Erasmus dalam wadah Edu for All. Terima kasih Prof, kami dulu dilibatkan Prof. Kemudian proyek beliau, ini masih anget-anget semua ini ya, kalau kita baca semua ini, Prof cuma baca yang terakhirnya ya, 2019 sampai sekarang, pengembangan aplikasi JobDisk, fasilitasi Angkatan Kerja Disabilitas, dan perusahaan pengguna tenaga kerja disabilitas, 2020 sampai sekarang, SIDRA, yaitu Signalong Indonesia Digital Read Aloud, aplikasi mobil teknik tutorial cerita bagi anak dengan hambatan komunikasi dalam menghadapi era new normal, pandemi COVID-19, kolaborasi dengan Open University di United Kingdom. Terima kasih. Monggo, Prof. Budianto, untuk menyajikan presentasinya yang luar biasa ya. Kami menunggu Prof. Maturnuan. Terima kasih, Mas Urhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Honorable Rektor Universitas Negeri Surabaya, Prof. Nur Hasan. Thank you for your appreciation for this program, and Bapak Dokter Muhammad Nur Salim, Ismaidin, Pakulat Semua Pendidikan, dan Ketua Program Studi Pendidikan Dasar, Bapak Minto Hari. Terima kasih Pak Minto atas kesempatannya untuk sharing ini. Lalu berikutnya juga kami sampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Dr. Jun Kawaguchi. Thank you very much for your presentation. So, very, very delicious. I remember last in 2011, I stay in your campus. So, I indipo how to, why to inclusive education in Japan. Oke, terima kasih. Ini tadi materi yang disampaikan Dr. Kawaguchi, ini benar-benar menyampaikan objektif apa yang terjadi di Jepang, apa yang dilakukan di Jepang. Dan kalau Ibu, Bapak, teman-teman mencermati, di Jepang implementasi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, benar-benar orientasinya adalah bagaimana mengembangkan potensi anak. Dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi. Oke, seperti tadi disampaikan. Nah, berikutnya juga terima kasih banyak. Ini kepada Mbak Nadia, selaku MC, dan especially for Pak Ulhak, moderator yang sangat fluent sini, sangat komunikatif. Terima kasih. Izinikan saya share screen ya. Siap, Bapak. Bapak, Bapak, Sampun bisa, selaku co-host. Baik, terima kasih. Dr. Jun Kawaguchi. Excuse me, I speak in Indonesian. So, because majority participant now is Indonesian people. Oke, thank you very much. Sudah-sudah nampak ini Pak Ulhak? Jelas Prof, jelas Prof. Baik, terima kasih. Panitia, Panitia ini, Ibu Neni PhD mengharapkan kita, saya sharing terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Jadi, Elementary School Teacher Competence Inclusive Education. Jadi, kalau tadi Dr. Jun Kawaguchi mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pendidikan di pendidikan anak berkebutuhan khusus di Jepang, tadi tidak hanya intusi saja ya, tadi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Jepang. Ya, ada intusi, ada special school. Nah, sekarang kita dengan saya fokus sharing bagaimana kompetensi yang harus dikuasai guru kita. Guru di sekolah inklusi. Nampaknya seperti itu, Pak Sulhak yang diharapkan. Betul sekali, Prof. Itu yang kami butuhkan. Dan mayoritas PGSD, Prof. Baik, terima kasih. Nah, pertama, saya izinkan menyampaikan rasional berpikir kita bahwa pada kesempatan ini saya tidak teguk dalam artian bahwa apa yang terjadi sekarang, yang diimplementasikan pemerintah seperti ini, lalu teorinya seperti apa. Ini kami mengkombain. Seharusnya seperti apa. Karena insya Allah saya tahu persis bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Karena kebetulan seperti tadi sudah disampaikan moderator, saya pernah menjadi konsultan pendidikan inklusif dan termasuk undang-undang permediknas nomor 70 tahun 2009. Itu dirumuskan, itu pada saat saya juga menjadi konsultan, sehingga saya tahu persis kebijakannya. Lalu begitu pula untuk di perguruan tinggi, bagaimana implementasi pendidikan yang ramah di perguruan tinggi. Insya Allah saya juga terlibat menjadi bagian tim dari pengembang di sana. Sehingga dalam konteks bagaimana kebijakan penyelenggaran pendidikan inklusif di Indonesia, insya Allah opik. Namun berikutnya pada kesempatan ini, saya akan lebih sharing kepada teman-teman, ibu bapak guru, sebaiknya seperti apa. Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru di sekolah inklusif. Nah, ini desain rasional berpikirnya. Tolong ibu bapak pikirkan bersama. Suka atau tidak suka, anak kita atau masukan kita, itu dalam konteks sekarang dikelompokkan jadi ada anak reguler, lalu ada anak berkebutuhan khusus, atau anak disabilitas. Nanti kita akan tahu apa perbedaan antara disabilitas dan special need, special need education, anak berkebutuhan khusus. Ada perbedaan. Tapi yang jelas bahwa ada dua kelompok ini yang masuk di sekolah kita, di sekolah inklusif. Selanjutnya terhadap kedua jenis kelompok anak ini, bagaimana mengembangkan kurikulumnya? Sudah otomatis kurikulum ini, kalau kita berpengembangannya berbasis konsep yang berkembang secara internasional, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, atau kompeten base curriculum. Kalau berkompeten base curriculum, orientasi materi yang harus dituangkan di dalam kurikulum adalah didasarkan pada what need student, apa yang diperlukan anak. Namun di Indonesia kita punya aturan sendiri, yaitu kita menerapkan kurikulum nasional. Ini tidak perlu kita bahas yang jelas, karena Indonesia ini sangat bervariasi, sangat luas, dan sebagainya. Namun terlepas itu semua, intinya bahwa kita punya kurikulum nasional. Kurikulum nasional kita ini dibagi ada dua, yaitu regular curriculum dan spesifik atau kurikulum khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Namun dalam konteks ini bagaimana implementasinya, kita tidak bisa melihat kurikulum pure yang ada sekarang, tetapi kita harus memperhatikan tantangan yang ada di sekarang. Tantangan yang ada pada kondisi saat ini, yang besar, saya kelompokkan menjadi ketiga. Yang pertama adalah era new industry 4.0. Di era new industry 4.0, suka atau tidak suka harus kita pertimbangkan, kita sebagai guru, pertimbangkan dalam pengembangan dan proses pembelajarannya. Lalu berikutnya kondisi yang sekarang juga belum selesai, yaitu era new normal, pandemi COVID-19, pandemi COVID-19. Ini suka atau tidak suka, pasti ibu bapak memikirkan, mensiasati segalanya. Lalu yang berikutnya, yang ini sebenarnya bukan challenge, bukan challenge, yaitu merdeka belajar, di era kementerian kita sekarang kan merdeka belajar. Implikasi dari merdeka belajar, kita sekarang sudah analisis juga untuk kurikulum kita, yaitu penyebutannya penyerdaraan kurikulum 2013. Intinya bahwa di kurikulum 2013, yang kita sebut framework kurikulum for all, diimplementasi merdeka belajar, itu diadakan beberapa penyedaranan dan penyesuaian. Oke, ini adalah kondisi kurikulum yang harus kita berikan kepada anak-anak ini di sekolah inklusif. Bagaimana proses pelaksanaannya? Kata kuncinya adalah pada guru. Maka guru kita, guru di sekolah inklusif itu, kalau dideskripsikan, untuk kita di Indonesia, seperti di Jepang tadi berbeda. Tapi di kita ada tiga kelompok. Yang pertama adalah guru kelompok, guru kelas. Di sekolah dasar kita, itu kan ada sebagian kelompok guru kelas, ada juga yang guru mata pelajaran, atau subject teacher. Tapi di antara itu, kita juga punya ada guru khusus, atau special school, atau di kita disebut GPK, guru pembimbing khusus. Nah, intinya bahwa yang akan kita bicarakan sekarang adalah bagaimana kompetensi ketiga jenis guru kita ini yang kita harapkan, agar dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif yang tepat. Akhirnya, akhirnya adalah, nah ini yang ingin saya tekankan juga kepada ibu, bapak, dan teman-teman semua, bahwa kita sudah punya rumusan tujuan pendidikan nasional. tetapi dalam konteks inklusif ada dua hal besar, yaitu yang pertama, konsep dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif itu adalah penyelenggaraan pendidikan yang tidak dibedakan antara yang satu dengan yang lain. semua anak memperoleh kesempatan yang sama. Dalam artian kebersamaan. Namun, di samping itu, ada hal lagi yang sebenarnya di tujuan pendidikan nasional kita juga sudah masuk, yaitu pengembangan potensi semua peserta didik. Nah, inilah kata kuncinya, seperti sehingga nanti Dr. Jun tadi menyampaikan beberapa pendekatan yang spesifik orientasinya agar semua potensi peserta didik kita dapat berkembang secara optimal. Nah, kasarnya ibu, bapak, semua, kalau di sekolah kita itu ada anak rejulernya, lalu ada anak berkebutuhan khususnya, berkebutuhan khusus itu ada yang kelompok atas, ada yang cerdas sistemewa dan bakat sistemewa, lalu ada yang deficien, ada yang dileguen, ada yang eksepsional, dan sebagainya, diharapkan semua itu dapat berkembang secara optimal. Itulah prinsip, basic dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, inilah rasional berpikir kita yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Jadi, ibu, bapak, mohon mindset kita sekarang sedikit disuit bahwa orientasinya memikirkan bagaimana anak saya yang cerdas istimewa ini potensinya dapat berkembang secara optimal. Anak saya yang mempunyai bakat istimewa ini, dia juga dapat berkembang secara optimal. Anak saya yang reguler, reguler memang tugas umum kita, ini juga dapat berkembang secara optimal. Tapi anak kita yang mengalami hambatan-hambatan, penglihatan, pendengaran, dan seterusnya, mereka juga dapat berkembang secara optimal. Nah, itulah rasional prinsipnya. Sehingga, apa kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Oke, sekarang kita lihat, masukan kita ada anak reguler dan ada anak berkebutuhan khusus. Lalu berikutnya, siapa anak reguler? Anak reguler yang ada sekarang ini adalah yang kita klaim anak normal atau anak biasa. Itu sebenarnya, kalau kita cermati lebih lanjut, itu sangat bervariasi juga. Bisa jadi yang kita sekarang sudah cap, dia anak normal biasa, sebenarnya dia special need education. Dia membutuhkan layanan pendidikan khusus. Berdasarkan penelitian Balibang, pada waktu kita di tahun 2000-an, itu melakukan penelitian di delapan provinsi, di elementary school, di sekolah dasar, meneliti tentang kondisi anak di sekolah reguler pada waktu itu. Hasilnya ternyata ditemukan, bukan angka antara 7-13 persen di sekolah kita yang kita klaim, kita beri nama anak reguler atau anak biasa, itu ternyata 7-13 persen itu anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah fenomena, realita yang ada. Lalu berikutnya, siapa yang masuk kategori anak special need education atau anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan? Maka kalau dikelompokkan menjadi seperti ini. Anak berkelainan itu bisa dibedakan menjadi dua. Anak berkebutuhan khusus karena faktor internal, artinya faktor itu melekat pada dirinya dan karena faktor eksternal. Yang kami sajikan di sini adalah special need education yang karena faktor internal. Siapa saja? Yang pertama adalah anak dengan hambatan penglihatan, anak hambatan pendengaran, anak dengan hambatan intelektual. Begini, hambatan intelektual yang masuk kategori hambatan intelektual berdasarkan teori, itu adalah anak mental retardation. Mental retardation dengan IQ 75 ke bawah. Tetapi di undang-undang kita, undang-undang nomor 8, semua di bawah Everett itu masuk kategori hambatan intelektual. Yaudah, nggak apa-apa. Artinya seperti itu kenyataannya. Tetapi konsep teoretik, konsep teorinya yang masuk kategori intellectual disability itu adalah yang 75 ke bawah. Lalu di atas itu antara Everett dan intelektual disability itu masuk kategori borderline atau lamban belajar. Oke. Lalu berikutnya ada kelompok anak dengan nambatan fisik atau tunadaksa. Lalu ada anak dengan kelompok ini, Autist Spectrum Condition. Mohon maaf, barangkali teman-teman masih ini. Ini saya menggunakan akronim yang berkembang terakhir. Kalau sebelumnya kan Autist Spectrum Disorder, seperti yang dikembangkan di Amerika. Namun di Eropa sekarang sudah berkembang, tidak lagi melihat anak autist sebagai disorder, tetapi dia melihat sebagai sebuah kondisi atau condition. Oleh sebab itu di Eropa sekarang berkembangnya adalah Autist Spectrum Condition. Oke, berikutnya anak dengan hambatan emosi, termasuk anak-anak yang dalam kategori nakal dan sebagainya. Lalu berikutnya, anak dengan gangguan majemuk. Children with multiple handicap, gangguan majemuk. Gangguan majemuk itu maksudnya adalah disamping diaturnan netra, ada hambatan intelekt juga, hambatan fisiknya juga, dan sebagainya. Ini kenyataannya ada, sekalipun populasinya adalah 0,00 sekian. Lalu berikutnya, masuk kategori anak slow learner atau lamban belajar. Ini saya beri warna hijau-hijau agar ini menarik. Kenapa? Karena di undang-undang kita, undang-undang nomor 8, itu dianggap ini semua sama. Slow learner itu masuk kategori intellectual disability. Padahal kalau konsep teorinya enggak. Lalu berikutnya, student with specific learning difficulties. Seperti tadi yang disampaikan Pak Moderator kita, Mas Ulhak. Anak dengan gangguan belajar spesifik. Di sekolah kita masih banyak. Anak yang dengan hambatan membaca, gangguan menulis, gangguan berhitung. Masuk kategori ini, specific learning difficulties. Lalu yang terakhir, ini adalah kelompok yang masuk kategori high, yaitu student with gifted and talented ability. Anak dengan potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. Di Indonesia, kita sudah kembangkan, kelompokkan, ada anak kelompok cerjas istimewa, dan ada kelompok berbakat istimewa. Kedua-duanya ini difasilitasi oleh undang-undang, regulasi kita, dia juga mendapatkan hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tepat. Kenapa? Karena mereka ini aset bangsa. Oke, ini adalah kondisi special need education-nya. Nah, sebelum itu sebenarnya ada kelompok yang karena faktor eksternal, tapi karena sesuatu hal tersebut, maka dia tidak mampu untuk mengikuti atau untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Nah, tapi bukan karena faktor internal ini. Di antaranya misalnya, anak yang masuk kategori 3T, keluar, terpencil, terdalam. Bukan karena Anda mau, tapi karena tidak ada fasilitas, maka dia tidak mendapat, maka dia masuk kategori special need, berkebutuhan khusus. Lalu anak korban napsa, anak miskin absolut, dan seterusnya. Anak jalanan, dan sebagainya. Ini masuk kategori anak berkebutuhan khusus yang karena faktor eksternal. Oke, tadi kami sudah singgung, yaitu faktor challenge, faktor tantangan. Teman-teman guru sekarang suka atau tidak suka, karena kita hidup di masa sekarang, itu berhadapan langsung dengan kondisi eksternal seperti ini, yang barang tentu harus menjadi pemikiran kita, dan kita harus menyesuaikan itu. Yang pertama apa? Yang kaitannya dengan perkembangan era industri 4.0. Implikasi dalam pendidikan seperti apa? Implikasi dalam pendidikan dari era industri 4.0, yang sekarang katanya sudah mau masuk 4.5, itu adalah masuknya digitalisasi di sekolah. Nah, lalu sekarang diperkuat juga dengan era new normal. Maka catatan dari kementerian, dari mas menteri, guru-guru kita, terutamanya di sekolah dasar, yang dulu itu masih belum ramah terhadap digitalisasi, dengan era pandemi kemarin, lalu dipaksa. Sebenarnya ini adalah kondisi yang mempercepat peningkatan kompetensi guru dalam untuk menjawab era industri 4.0. Sebenarnya tidak ada pandemi pun, guru itu sudah harus dituntut, dipersiapkan penguasaan digitalisasinya ini. Baik itu di preschool maupun sampai ke atas. Lalu berikutnya, yaitu era sekarang, era kebiasaan baru. Di era kebiasaan baru sudah otomatis ini berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, guru itu suka atau tidak suka harus menyesuaikan terhadap kondisi ini. Bukan sekedar pembiasaannya, pembiasaan pada 3M atau 5M-nya, tetapi implikasi bagaimana proses pembelajarannya pada saat kita tidak boleh berdekatan, apa yang dapat kita lakukan. Ini adalah kompetensi yang harus dikuasai kita juga di masa sekarang. Lalu lebih khusus lagi di Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, kata kuncinya di Merdeka Belajar, beberapa teman itu menyebutkan, tolong kaitannya dengan Merdeka Belajar, jangan dipertentangkan dalam konteks penyebutan istilah dan sebagainya. Tapi kita lebih utamakan substansinya apa sih sebenarnya di Merdeka Belajar itu. Kenapa? Kalau konteks penyebutan bisa jadi nanti ada kebijakan yang berubah. Tetapi substansi pendidikan yang ini merupakan inovasi, saya pikir ini tetap dapat. Apa itu? Yaitu pemberian kesempatan kepada seluruh anak kita, peserta didik kita, agar memiliki kemerdekaan dalam memperoleh informasi, baik langsung maupun tidak langsung. Lalu digambarkan di sini, kebebasan memperoleh informasi ini dikuatkan dengan bentuk-bentuk seperti ini. Silahkan buka buku Perdoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah dikeluarkan ke Mendekbud tahun 2020. Intinya isinya ada ini. Implikasinya bagi kita apa? Implikasinya bahwa dalam konteks pembelajaran kita, kita harus memfasilitasi, menyediakan space seluas-luasnya agar anak kita dapat mencari mengembangkan sesuai yang dia maui. Tidak dibatasi oleh sekolah dan sebagainya. Oke, ini adalah tantangannya. Lalu berikutnya, tadi di rasional, setelah memperhitungkan tantangan, lalu kurikulumnya seperti apa? Nah, ini yang saya jikan, ini adalah frame kurikulum kita, kurikulum Indonesia. Ini dikembangkan mulai tahun 2013, namun sekarang sudah di era Merdeka Belajar, ini sudah terjadi penyederhanaan. Tetapi basic konsepnya masih tetap sama. Apa? Kita menganut kurikulum nasional. Dan kurikulum nasional itu disebut sebagai one framework curriculum for all. Satu kurikulum untuk semua. Konsep dasarnya semula seperti itu. Artinya, kurikulum kita bikin satu bagi peserta didik yang memiliki kecepatan keunggulan lebih diberikan pengayaan, yang ada kelambatan diberikan remedial. Konsep dasarnya seperti itu saja. Namun, pada tahun 2014-2015, karena yang direguler sudah mulai diimplementasikan, sementara di Tamanu Paut, dulu Taman Kanak-Kanak, karena pendidikan sekolah khusus dan perguruan tinggi belum tersentuh, maka 2014, Pak Menteri, pada waktu itu Menterinya Pak Profesor Nuh, lalu Wakil Menterinya yang dari Padang itu, kita kembangkan menjadi seperti ini. Pada kesempatan itu, saya menyampaikan pada tim Ahli Menteri pengembang kurikulum 2013, juga Pak Bamen, karena kebetulan saya ditunjuk untuk pengembang yang kurikulum pendidikan khusus, saya sampaikan, kalau kita semua anak Indonesia harus menggunakan one frame work kurikulum for all seperti ini, bagi yang cepat diberikan pengayaan, bagi yang lambat diberikan remedial, maka ada kelompok anak yang tidak akan bisa, sekalipun diremedial 25 kali tidak akan bisa. Akhirnya beliau kaget, baru selanjutnya kita susun, ada kurikulum khusus, kurikulum khusus. Jadi implementasinya untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia, untuk student with a special need education, ini diberikan space untuk dua, bisa memilih kurikulum reguler maupun kurikulum khusus. Rambu-rambunya adalah anak berkebutuhan khusus kita, entah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autis, dsb. Kalau dia tidak disertai hembatan intelektual, tidak ada hembatan intelektual, maka diarahkan menggunakan kurikulum reguler dengan diadaptasi. Ini kata kuncinya begitu. Jadi anak berkebutuhan khusus kita yang tidak disertai hembatan intelektual, menggunakan kurikulum reguler yang diadaptasi. Tapi bagi peserta didik berkebutuhan khusus kita, yang sudah tunanetra, intelektualnya rendah, juga tunan gerah kita sendiri, sudah autis, intelektualnya rendah, maka dia disediakan kurikulum khusus. Kita sudah punya nasional. Nah itulah kondisi kurikulum kita. Mindsetnya sama seperti yang disampaikan Dr. Jun tadi, bahwa semakin ringan, maka arahnya adalah ke regular, semakin berat arahnya ke special school. Ini pula yang saya peroleh pada saat saya penelitian di Jepang itu. Lalu berikutnya, dalam konteks Indonesia, karena kita mempunyai cara sendiri bagaimana melakukan adaptasi. Asumsi berpikirnya, misalnya tunanetra, dia tunanetra, IQ-nya 120, berarti pinter kan? Tapi apakah sepenuhnya dia dapat menggunakan kurikulum reguler itu apa adanya? Tidak. Maka dia harus dilakukan adaptasi kurikulumnya terlebih dahulu. Karena tidak semua pokok bahasan dia cocok untuk dia. Bagaimana proses melakukan adaptasi? Ini caranya. Yang pertama, identifikasi dan asesmen bagaimana karakteristik dan apa yang diperlukan oleh anak. Karakteristik and special need student. Lalu di-compare dengan nasional kurikulum kita. Dari ini, kemungkinannya bisa ada lima indikator. Bagi anak yang cerdas istimewa, mungkin materinya bisa dieskalasikan. Bagi anak yang dianggap itu mampu itu, maka pokok bahasan itu cukup diduplikasi. Bagi anak yang sebenarnya bisa, tetapi kalau begitu, berarti pokok bahasan itu perlu dimodifikasi. Tapi ada juga yang pokok bahasan itu harus diomisi, abadulah bahkan yang harus disubstitusi. Ini adalah konteks bagaimana mengadaptasi kurikulum. Lalu berikutnya, teman-teman guru, mohon dapat didipahami, bagaimana relation, relation antara tipe anak berkebutuhan khusus, penempatan kelas, dan kurikulum. Ini yang selalu juga menjadi pemikiran kita. Bagaimana relation antara kondisi special needs student itu, dengan lalu penempatan pembelajaran, lalu kurikulumnya seperti apa, lalu evaluasinya seperti apa. Nah, secara nasional sebenarnya sudah diberikan rambu-rambu seperti ini. Jadi, anak dengan tanpa ada hambatan intelektual, diharapkan diberikan layanan pada inclusive class, inclusive class, full inclusive class, menggunakan kurikulum reguler yang diadaptasi, dan evaluasinya menggunakan evaluasi nasional, sama seperti yang lain. Seperti itu. Sedangkan anak berkebutuhan khusus yang dengan hambatan intelektual, bisa diarahkan di special class, tadi sama seperti yang terjadi di Jepang juga seperti itu, ada di special class, yang diperkuat ada resource room dan sebagainya, dia menggunakan kurikulum khusus, special curriculum, juga evaluasinya adalah dilakukan sendiri oleh sekolah. Evaluasinya juga khusus. Ini yang saya katakan ini adalah amanat, amanat dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Lalu yang lebih berat lagi, anak berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, dan tingkat kebutuhan khususnya memang berat, maka arahnya, penempatannya diarahkan kepada special school, atau sekolah khusus. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya jelas menggunakan kurikulum khusus, dan evaluasinya sudah ada regulasi aturan sendiri. Ini implementasi kita di Indonesia, dan ini kebijakan di kementerian seperti itu. Lalu berikutnya, terkait ini, bagaimana proses implementasinya? Itu tadi yang saya tawarkan, bahwa untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan memperhitungkan tantangan, dan dengan tujuan agar semua potensi anak dapat berkembang secara optimal, maka pelaksanaan pembelajaran, kata kuncinya ada pada guru, teman-teman guru. Baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, maupun guru khusus. Kata kuncinya ada di situ, diproses dengan memperhatikan aspek-aspek yang lain. Nah berikutnya, kompetensi apa? Nah ini yang lebih spesifik lagi. Nah sekarang kita masuk pada bahasan, agar kita guru dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah inklusif dengan baik, indikatornya adalah agar semua potensi anak di sekolah kita itu dapat berkembang secara optimal, apa yang harus dilakukan. Nah sekarang kita coba cermati satu persatu. Ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, ada guru khusus. Oke. Kalau kita berbicara tentang kompetensi guru, kita di Indonesia sudah punya, ini berdasarkan undang-undang, kita menggunakan acuan ada empat dasar kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dalam konteks ini yang saya tebelin, pedagogi dan profesional, ini aspek kompetensi yang benar-benar kita harus prepare agar dapat menjawab tantangan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Tidak berarti kalau aspek kepribadian dan kompetensi sosial tidak penting, tidak. Namun yang sangat menonjol, yang harus segera kita sesuaikan adalah bagaimana kompetensi pedagogi dan kompetensi profesionalnya. Ini adalah yang saya kutip dari undang-undang. Jadi kompetensi pedagogi itu orientasinya ini, orientasinya adalah secara jenerik adalah bagaimana penguasaan pemahaman terhadap karakteristik dan pelaksanaan. Lalu berikutnya, bagaimana ini-ini semua dari kompetensi pedagogik yang kami adaptasi dari pedoman kita, saya yakin teman-teman guru sudah mendalami ini semua. Lalu berikutnya, bagaimana dengan kompetensi profesional. Di kompetensi profesional ini, kelihatan sekali bahwa sudah orientasinya adalah what real activity guru di dalam kelas. Kalau sekarang tidak harus kata-kata di dalam kelas. berarti operasionalnya, operasionalnya benar-benar kecakapan guru mulai dari mengembangkan kurikulum, menyusun perencanaan pembelajaran, menyiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai. Itu kata kunci di kompetensi profesional. Oke, lalu berikutnya, dari konteks ini, kita harus sesuaikan form layanan pendidikan di sekolah kita, terutama di sekolah dasar di kita, ini kan kita kelompokkan, ini formnya hampir sama seperti yang dijampaikan Kawaguchi PNG tadi, yaitu ada inklusif kelas, lalu ada spesial kelas. Di sekolah kita itu dimungkinkan ada full kelas inklusi, tetapi boleh juga menyelenggarakan dalam bentuk spesial kelas in regular school. Kelas khusus, tapi di sekolah reguler. Ini rambu-rambunya. Lalu untuk yang kelas inklusi, yang kelas full, kelas inklusi, penekanannya adalah orientasinya pada akademik dan spesial need, layanan kebutuhan khusus. Jadi sesuai dengan struktur kurikulum pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, kalau anak reguler itu hanya kelompok A, kelompok B, anak berkebutuhan khusus itu ada kelompok C. C-nya itu adalah program kebutuhan khusus. Program kebutuhan khusus yang dulu disebut program kompetasatoris, ini anak berhak untuk mendapatkan layanan program kebutuhan khusus. Untuk sekolah dasar, itu prevalensinya sekitar 4 jam per minggu minimum. Kalau SMP 3 jam per minggu, kalau SMA dan sederajat itu tentatif sesuai dengan kebutuhan. Ini kondisinya. Dalam konteks implementasi ini di pendidikan kelas inklusi, lalu aspek akademiknya, siapa yang harus bertanggung jawab? Yang harus bertanggung jawab adalah baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, lalu assisted by special teacher, dibantu guru pendidikan khusus. Sekali lagi, dibantu guru pendidikan khusus. Tetapi honornya, penanggung jawabnya tetap kita, guru, guru regular, baik itu guru mata pelajaran maupun guru subjek. Bagaimana guru khusus membantu guru khusus membantu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bagaimana apabila di sekolah kita belum ada guru khusus, itu masalah lain, nanti kita pikirkan. Lalu berikutnya, untuk aspek special needs service, layanan kekhususan tadi, siapa yang harus melaksanakan? Yaitu guru khusus. Sehingga kalau di sekolah kita tidak punya guru khusus, padahal ada anak berkebutuhan khusus, maka saya yakin bahwa layanan kebutuhan khusus tidak akan terpenuhi. Oke, lalu bagaimana dengan yang di special class, special class and regular school. Yang di special class and regular school, untuk aspek akademik maupun aspek special needs, ini menjadi tanggung berjawab bersama. Untuk aspek akademiknya, tanggung jawab bersama antara guru pendidikan khusus dengan guru reguler tadi. Namun yang dominan di sini guru pendidikan khusus, karena di special class, untuk anak berkebutuhan khusus yang disertai hambatan intelektual, itu tingkat tuntutan akademiknya rendah. Lalu berikutnya, untuk layanan kebutuhan khusus, tetap guru pemimbing khusus. Lalu berikutnya, Ibu Bapak bisa cermati ulang, bisa lihat ulang di standar kompetensi kita, untuk guru kelas, ini tanggung jawabnya ini semua. Tidak perlu saya bacakan satu persatu, karena Ibu Bapak saya yakin sudah mendalami betul. Hanya... Waktunya tinggal sedikit. Nampun, Tuan. Kalau gitu, kita percepat. Jadi ini silakan dalami lagi. Lalu bagaimana apabila Ibu Bapak sebagai guru mata pelajaran, sakupannya ini kompetensi yang harus dikuasai, nanti bisa didalami lagi. Namun perbedaannya dengan yang di uru kelas tadi, hanya lebih spesifik pada mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, bagaimana dengan guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus? Bagi Ibu Bapak guru, guru reguler yang mendapat tambahan sebagai guru pembimbing khusus, karena sudah mendapatkan pelatihan dan sebagainya, maka ini kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama adalah kompetensi persiapan, bagaimana kita melakukan identifikasi, assessment, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita menetapkan jenis anak, lalu bagaimana menetapkan program pembelajarannya, lalu bagaimana menyusun planning metrik. Ini adalah kompetensi khusus yang harus dikuasai oleh Ibu Bapak guru, termasuk Ibu Bapak guru reguler yang sudah mendapat tugas tambahan segera guru pembimbing khusus. Lalu yang kedua, di layanan servis akademiknya, ada aspek ini yang agak khusus. Sehingga dalam pengembangan berbasis, pengembangan planning metrik, disusun kurikulumnya. Jadi kita mempunyai tugas untuk melakukan, harus mempunyai kompetensi untuk melakukan adaptasi kurikulum seperti tadi. Juga melakukan kolaborasi pembelajaran dengan memadukan beberapa aspek, termasuk pemahamatan asistif teknologi. Lalu yang terakhir adalah, bagaimana layanan kekhususan? Untuk layanan kekhususan, ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru pembimbing khusus, atau guru pendidikan khusus, atau ibu bapak guru reguler yang sudah mendapatkan pelatihan dan mendapat tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus. Ini menjadi kompetensi tambahan yang harus dikuasai. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Lalu yang terakhir, saya ingin tekankan di sini. Dalam konteks ini, pemerintah ini juga sudah mengeluarkan kebijakan, ini permainnya ongoing di dalam proses, yaitu permain tentang ULD, Unit Layanan Anak Berkebutuhan Khusus. Kedepan, setiap kabupaten kota itu wajib mempunyai ULD, Unit Layanan Anak Berkebutuhan Khusus, itu di bawah Komando Dinas Pendidikan. Tugasnya adalah memberikan bantuan, layanan, baik itu terapi, maupun pre-edukasi, maupun kepada anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang sekolah di sekolah inklusif. Oke, inilah gambarannya tentang kompetensi yang harus dikuasai kita, khususnya teman-teman guru di sekolah dasar, untuk menjawab tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang sekali lagi, yang saya tekankan terakhir adalah bahwa mindset, konsep dasar pendidikan inklusif itu adalah pemberikan, pemberian layanan pendidikan yang sama, dan menjamin agar semua potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal. Sekali lagi, semua potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal. Kenapa saya menekankan ini? Karena kalau kita tidak mendalami ini, konsep kita di nasional, kita menggunakan kurikulum nasional, satu kurikulum untuk semua. Mana bisa itu mengembangkan potensi semua peserta didik. Inilah injeksi yang saya sampaikan kepada teman-teman guru, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, Mas Ula. Mohon maaf agak lebih sedikit. Luar biasa, Prof. Karena waktu juga ini, Prof. Sebenarnya kalau tidak ada patasan waktu itu bisa lebih lama lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Dr. Budianto MPD. Bapak-Ibu perlu kami ringkaskan bahwasannya pentingnya kompetensi guru pendidikan khusus. Perlu saya simpulkan sebentar sebelum kita menuju sesi tanya-jawab. Bahwasannya untuk mengatasi anak-anak yang special need education student, siswa yang berkebutuhan khusus itu tadi, ada semacam itu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh beliau, Prof. Budianto tadi, tidak mungkin dengan cara yang sama. Kurikulumnya harus dibedakan. Bapak-Ibu, ya bersyukur sekali yang guru-guru yang ada di sini, harus bisa kurikulum nasional, kurikulumnya tadi, untuk berhubungan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, kurikulumnya bisa ditingkatkan untuk anak cerdas istimewa, bisa diduplikasi, bisa dimodifikasi, ada omitted, bisa ada yang semacam dihilangkan, ada juga yang ditukar, ada semacam pengurangan, Bapak-Ibu, disesuaikan dengan, mohon maaf ya, kemampuan anak yang berkebutuhan khusus tadi. Tapi secara lengkap, secara detail, sudah kita lihat, sudah kita dengarkan dari presentasi yang luar biasa dari Prof. Budianto. Selanjutnya, kita menuju ke sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya ada pesan dari Panitia, jangan lupa untuk YouTubenya, YouTube dari kita, like and subscribe, tanpa ada like dan subscribe, dan itu akan membantu webinar internasional, nasional, mon internasional, akan berkembang, Bapak-Ibu. Kami akan membacakan pertanyaan dari, bentar saya akan lihat dulu. Mohon nanti yang saya sebutkan, mohon bisa itu ya, on cam atau apa, karena ini ada beberapa yang sudah siap. Sudah siap ini, ada pertanyaan pertama dari Ibu Redita, dari Unit Pelaksana Teknis SDN 57 Gresik. Mbak Redita, mungkin ada Mbak Redita? Ada siap? Mbak Redita? Oh, ini. Mohon maaf, ternyata sudah disiapkan oleh Panitia. yang pertama tadi, Mbak Redita tadi, saya bacakan Mbak Panitia. Oke, kalau bisa on cam ya. Kalau bisa on cam, tapi akan saya bacakan saja pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya pemerintah dan orang tua di Jepang menanggapi awal terbentuknya sekolah inklusi, mengingat di Indonesia, mengingat di Indonesia, kami di Indonesia masih kesulitan menanamkan cara pandang tersebut karena banyaknya keragaman secara SDN maupun budaya khususnya di daerah perdesaan seperti kami. So, I would like to translate into English because actually this question is for Dr. Kawaguchi. How is the effort of the government and parents in Japan in responding how to initiate inclusive school concerning Indonesia, we still have a difficulty in implementing the way because there are many variety in the human resources or cultures, especially in rural areas like us. It can be responded by Dr. Kawaguchi. This is a little traditional. For example, if I talk in Indonesia, so maybe all the participants will laugh. For example, I talk in Indonesia, if you cannot speak, please, your tongue is whipped with gold. Jadi, I can't speak, your tongue is whipped with gold. Okay, Dr. Kawaguchi, time is yours. Okay, thank you very much. I have seen the two more questions in the chat room. Should I start from question three? Oh, no. The questions that I just recently talked to you, Dr. Jun Kawaguchi, I just translated to you from Ibu Redita. Oh, thank you very much. Thank you very much. The first question about bullying, bullying matters by... Oh, this one, this one has been translated also by the committee. How did the government and parents... Oh, really? It's the same, the same, the same what I say. How did the government and parents... Questions number three. Yes, the question is number three. Now, I was thinking about the bullying matters. Yeah, because I saw the questions. on bullying, then I made answers for bullying, then I wrote it in chat room. It's one thing. The second question about... we're just focusing on the presentation of the committee only, without in chat room, only focusing on the presentation of the committee, Dr. Jun Kawaguchi. Oh, really? Okay. But anyway, I already... No, we're going to number three. Okay, okay. I understood, understood. But I answered the chat room of the questions. But okay. Then let's focus on the question. Third one, third question from the participants. How did the government... early formation? Oh, what does it mean? The early formations of inclusive school? Yes, from preschool to primary school? Yeah, these things, yeah. Okay, the parents can consult with inclusive education committees before they enter the primary school. okay. Then the specialist can consult and can check by using a test or interviews. Okay. Then with consultation, parents can decide. Parents can decide. Government doesn't choose. Government doesn't decide. Okay. Government just prepare the choice, choices for our parents. Then parents can choose inclusive setting or schools for special needs education. Okay. Then anytime parents can choose, can transfer from special schools for special needs education to inclusive setting. The inclusive education class, the school, also, in the school, there are some classes, like resource rooms, regular classrooms, special classrooms. Okay. Then depends on the situation and conditions. Children can choose. In fact, parents, parents and the coordinator can consult, always communicate. Then they choose depending on the situations, physical conditions, mental conditions, emotional conditions, these things. Okay. Then parents can choose. Thank you, Dr. Junkawa Gucci. So I make a summary with your answers. That parents can make a consultation first where the community depends on the condition of the children and then the parents can decide to whether the children go to the inclusive or special need school. Thank you. Thank you, Dr. Jun Kawaguchi. Now we are going to questions number one. Okay. Committee, would you like to okay. Oh. Rory Nisatya, SDN Karangsono 2. To all keynote speakers, children with ADHD sometimes find it difficult to focus. Should we give special extra time to study or just let them stay in class with friends to practice socialization and communications. Okay. Dr. Kawaguchi, time is yours to respond. Questions for. Yes. Of course, that depends on the situation. Depends on the situation. We can't force them to work. Okay. If we force them, they try to deny no, 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 no. this. All right. That's it. So first, we have to wait. We have to wait. Then the situation is getting better. At that time, let's invite. Okay, please join to work or to pray with them. Okay. That depends on the situation. The atmosphere is very important. Okay. That is just leave them. It's not good. of course first leave or then wait and look at him or her. Okay. Then getting better at that time is good timing to invite. Invite. Oh, please come. Please come. Let's pray with us. It's this timing is very important. Yeah. It's teacher's skills. Thanks. Thank you. Thank you. Very very clear that has been delivered by Dr. Kawaguchi. And now we're going to the answer from Prof. Budihanto. Prof, mohon go, Prof. Pertanyaan nomor empat, Prof. Yang oh, Nji. Nji. Oke, sama. Terima kasih, Mas Rory. Kota kunci dari anak ADHD atau ADD itu adalah hambatan emosi. Yang dampaknya menjadi hambatan pula dalam komunikasi. Nah, intervensinya seperti apa? Apakah harus tetap sosialisasi dengan teman sekelas dan sebagainya atau sebaiknya dipisahkan gitu kan maksudnya? Nah, yang terbaik adalah dikondisikan sedemikian rupa agar tetap pembelajarannya itu dilakukan dalam bentuk klasikal bersama dengan anak yang lain. Namun sekolah itu harus menyediakan yang disebut resource room, ruang sumber. Pada saat anak-anak ini sedang naik, sedang tantrum, sedang tidak terkendali emosinya, maka anak ini diberikan layanan di ruang sumber tadi. Seperti itu. Artinya apa? Bahwa wujud konkret hambatannya bagi orang lain itu adalah dikomunikasi. Kalau dia justru dijauhkan dari yang lain, maka kemampuan komunikasinya tidak terangsang untuk berkembang. itu. Tapi kalau dikenalkan, memang guru harus benar-benar peka. Peka terhadap kondisi anak. Apabila melihat anak, anak ini kok ada gejala seperti ini, biasanya habis ini lalu begini, itu segera diberikan layanan anak dibawa ke resource room. Tapi kalau tidak, biarkan dia secara natural bergaul, berkomunikasi dengan anak normal. Sehingga hambatannya dapat terpangan. Itu saja. Terima kasih. Tadi secara gamblang pertanyaan Ibu Rory Eni Satipa sudah dijawab oleh Prof. Budianto. Next, pertanyaan nomor 4, komedi. to all keynote speakers from Devi Yulianti Mopota, what is the system that we could do to give an assessment about inclusive education in regular school? Oke. Monggo. Prof. Budianto. Monggo, Prof. Baik. Terima kasih Ibu Devi. Ibu Devi. Bagaimana implementasi pelaksanaan assessment di sekolah inklusi? Hakikatnya kan itu. Oke. Teman-teman, sebenarnya di Direkturat DTK Dikmen Diksus ini sudah mengembangkan ruang yang disebut apa lupa namanya di sana disediakan pendalaman beberapa aspek terkait dengan layanan anak berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah bagaimana melakukan identifikasi dan assessment di sekolah inklusi. Di rubrik itu juga sudah diberikan contoh instrumennya dan bagaimana cara pelaksanaannya yang sudah divisualisasikan dengan video. Jadi nanti silakan Ibu mengakses ke ini programnya dari GTK Dikmen Diksus ada program di samping guru belajar itu ada berikan program yang untuk inklusi. Di dalamnya ada penguatan itu untuk potongan-potongan aktiviti dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Oke silakan dalam ini. Intinya bahwa apa yang harus dilakukan dalam assessment gini selalu diawali dengan identifikasi diidentifikasi untuk menemukan siapa anak saya dia sebenarnya hambatannya apa lalu setelah itu untuk menetapkan program layanan akademik maupun program kebutuhan khusus didalami dengan melakukan assessment ada tiga assessment assessment akademik assessment kekhususan dan assessment perkembangan nah untuk assessment akademik dan kekhususan ini pure kemenangan kita guru tetapi kalau assessment perkembangan IQ-nya berapa kemampuan komunikasinya seperti apa ini kita kerjasama dengan profesional lain seperti itu prinsip dasarnya itu Bu Depi lebih detail silakan masuk itu di di lamanya GTK di Mendiksus kita sudah menyediakan rubrik di sana oke kermaturnun prof sangat manfaat sekali tadi juga diberikan linknya juga lamanya juga benar-benar sangat membantu untuk kami para guru-guru yang belum tahu tentang masalah anak perkebutuhan khusus yang terakhir mohon maaf ada gak panitia panitia mohon maaf sudah habis pertanyaan nomor enam ini karena keterbatasan waktu kita baru akan ke perkebutuhan kita akan ke cerimony cerimony nah i would like to share the certificate for Bapak Jun Kawaguchi i would like to Bapak Junkawa Gucci, thank you for inspiring presentations, but her times for the committee, I'm sorry, Mr, the time is up. There is a symbolic appreciation of our university to Dr. Jun. This is the certificate that... Thank you, Dr. Jun Kaboji for your inspiring presentations. As the speaker in international webinar with the topic of elementary school teachers, competent and inclusive education. And Prof Budianto Maturnun juga, ini juga sertifikat secara simbolis, Prof, yang menunjukkan terima kasih kami atas ilmunya, Prof, dalam seminar kali ini, Prof. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu tadi secara gamblang kita sudah tahu apa yang namanya kebutuhan kompetensi bagi teacher education for special needs children, kompetensi yang harus dibutuhkan untuk guru-guru SD untuk menghadapi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, jadi harus benar-benar dimiliki. Nah, ini Bapak Ibu peserta adalah webinar PGSD Series yang keempat, bisa dilihat ada Pak Budiono, dengan MC Ibu Ika Rahmawati dan moderator Bapak Hendrik Pandupaksi. Semoga Bapak Ibu peserta bisa tetap setia mengikuti, dan jangan lupa like dan subscribe e-book, itu bisa membuat internasional dan nasional webinar kita tetap berlangsung, dan kita tetap mengimprovisasi dan meningkatkan dan tetap melanggengkan internasional dan nasional webinar kita. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan untuk once more, I would like say thank you, deep truth, thank you for Prof Budianto and Dr. Kawaguchi. Thank you very much. And back to the MC Ibu Nadia Lutfi Khoyerun Nisa. Terima kasih. Sama-sama. Thank you very much to all speakers for delivering such informative and insightful presentation. Thank you very much Mr. Jun Kawaguchi PhD, Bapak Profesor Dr. Budianto MPD, and Bapak Pulhak Sudi SPD MPD as a moderator. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Distinguished Jess, participant, ladies and gentlemen, coming up to the last agenda. We are inviting you to open the camera, because we will take a picture for documentation. The committee ready? Yes, ready. And we will take a picture in three, two, one. Okay, the next slide, please be ready. Three, two, one. Okay, done. Okay, we already have your picture here for documentation. Thank you very much. Distinguished Jess, participant, ladies and gentlemen, we come to the end of the event. I would like to apologize if there is any mistake. Thank you very much for joining us today, and may this event give you a fruitful experience. For the certificate of this webinar, you can access the link that will be shared in the chat room. If there is any problem, you can contact the committee. Don't forget to like and subscribe, or follow our YouTube channel, and official Instagram of Primary Teacher Education Department Universitas Negeri Surabaya. I think that's all for me. Thank you very much, and see you in the next occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. inilah saatnya tak lagi berpangku tangan kudesa berkaryak penegeri Indonesia yakin kita pasti akan bisa meraih asal mendapatkan cinta sing-singkan lengan pandanglah ke depan kau barkan semangat dalam dana terus berkaryak selagi bisa, tak mudah melahkan putus asa bergantung tangan, satu kan upaya, kudesa-satu lantai di depan satu kata hidup ini perjuangan tapi Tuhan selalu ada untuk kita jangan ragu lagi asa ilmu iman takwa demi satu kanan, kudesa-satu Indonesia yakin kita pasti akan bisa meraih asal mendapatkan cinta sing-singkan lengan pandanglah ke depan kau barkan semangat dalam dana terus berkaryak selagi bisa, tak mudah melahkan putus asa bergantung tangan, satu kan upaya, kudesa-satu lantai di depan yakin kita pasti akan bisa meraih asal mendapatkan cinta sing-singkan lengan pandanglah ke depan kau barkan semangat dalam dana terus berkaryak selagi bisa, tak mudah melahkan putus asa bergantung tangan, satu kan upaya, kudesa-satu lantai di depan jayalah kudesa, satu lantai di depan jayalah kudesa, satu lantai di depan jayalah kudesa, satu lantai di depan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini bisa meninggalkan ruang dan Zoom, Ponggo terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih